Basnas tanggap bencana Kabupaten Sambas melakukan penyemprotan disinfektan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kamis 26 Maret. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat Desa Durian, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, Tokoh Masyarakat, serta Relawan Basnas. Kejadian luar biasa atau KLB terhadap COVID-19 ini membuat Basnas tanggap bencana Kabupaten Sambas ikut berperan dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan didampingi perangkat Desa dengan harapan COVID-19 ini bisa dicegah sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2020, kami rombongan dari Basnas mengadakan sebuah agenda yaitu mengadakan penyemprotan, khususnya di Desa Durian, RT 03, dan sekitarnya. Agenda ini kita laksanakan melihat imbauan dari FEMDA setempat bahwa Sambas sudah memasuki daerah KLB. Dengan masuknya daerah KLB, maka kita dari pihak Basnas, dari tanggap bencana mengadakan penyemprotan dalam rangka upaya, ikhtiar pengawasan upaya dalam hal pencegahan virus COVID-19 yang ada di Kabupaten Sambas. Semoga Allah memberi kita kesehatan. Amin. Saya silakan, Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabak. Kami selaku yang mewakili daripada warga RT 8, yaitu untuk mendampingi Basnas, yaitu pelaksanaan penyemprotan antisipasi COVID-19. Dengan harapan mudah-mudahan gerakan ini nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang bisa dibantu oleh Basnas. Mudah-mudahan dan insya Allah bisa nanti meluas untuk bisa membantu di tempat-tempat yang lain dan sehingga Basnas bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, dan sekitarnya. Amin. Tokoh masyarakat Desa Durian, Swayadoni mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Sambas yang telah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di Desa Durian. Dia berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan lingkungan dan berdoa serta mematuhi himbawan dari pemerintah agar terhindar dari COVID-19. Khususnya dari RT3 dan sekitarnya, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dari Basnas Kabupaten Sambas yang telah bergerak untuk mengantisipasi COVID-19, virus corona yang gencar-gencar ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, tentunya ke masyarakat kami, bermanfaat dan menjadi amal ibadah kepada kita semua. Amin. Semoga Allah SWT menghentikan virus yang sangat luar biasa ini. Ya, jangan sampai virus yang ada ini lebih cepat daripada kita, dan kita mantisipasi berikhtiar mungkin dan berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar apa aktivitas yang kita lakukan, semoga mendapatkan redo dan hidayah dan menghentikan virus yang dapat. Karena virus ini datang dari Allah SWT dan dia juga yang akan menghentikannya. Senada disampaikan Kepala Desa Durian, Marsudi yang meminta kepada warganya untuk menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan dan melakukan sosial distancing seperti himbawan pemerintah. Pihaknya juga akan melakukan upaya melalui dana desa dalam melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Durian terutama sekali mengucapkan terima kasih kepada BASNAS yang telah mendukung, membantu untuk mencegah daripada apa yang sekarang terjadi, yaitu COVID-19, terutama khususnya di Desa Durian, ya insya Allah mungkin dari pemerintahan desa akan segera juga melaksanakan hal-hal seperti ini. Ya insya Allah tergantung kepada pendanaan nanti, kita bicarakan kepada perangkat dan semua yang ada di desa. ya sekali lagi kami hanya menyarankan kepada seluruh warga masyarakat masyarakat Desa Durian hendaknya supaya selalu menjaga diri, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan agar supaya penyebaran COVID-19 ya tidak menyebar luas ke Desa Durian. Pantauan di lapangan, BASNAS tanggap bencana Kabupaten Sambas bersama relawan dan aparat desa tampak melakukan penyemprotan di sejumlah rumah warga di Desa Durian.